Sampai jumpa di video selanjutnya. Sotir taksi online tersebut mengaku kepada para tersangka sindikat penjual ginjal bahwa Aibda M bisa menghentikan kasus TPPO tersebut. Sedangkan petugas imigrasi berperan sebagai pemberi akses agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi pada Sabtu Rangkat ke Kamboja untuk pengambilan ginjal. Dari 12 tersangka yang kita tangkap, itu 2 bukan merupakan bagian sindikat. Mereka tidak kenal dengan sindikat ini, tetapi pada saat para tersangka ini panik bagaimana supaya lolos dari pemeriksaan petugas. Anggota ini ada yang mengenalkan supir drape nih, kenalan daripada sindikat-sindikat ini. Udah, saya dengar salah satu anggota kepolisian yang informasinya bisa membantu agar tidak dilanjutkan kasusnya. Nah, kemudian yang kesatunya untuk open imigrasi ini pada saat keberangkatan. Jadi, yang bersambutan ini ada istilahnya Fastlane, Tepat. Oh, ini. Tepat, kemudian menunjukkan sejumlah. Ya, rumah sakit militer di Longpens, yaitu Brachet Melia. Sementara rumah sakit yang digunakan para pelaku untuk bertransaksi merupakan rumah sakit militer yang terletak di Phnom Pen, Kamboja. AIBDM dijerat dengan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan TPPO dan Pasal 221 Ayat 1 KUHP tentang Perintangan Penyidikan. Sedangkan petugas imigrasi dijerat dengan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan TPPO. Pemirsa salah satu tersangka mengaku masuk dalam sindikat penjualan ginjal setelah dirinya menjadi pendonor pada 2019 silam. Tersangka bernama Hanim itu terpaksa menjual ginjalnya karena masalah ekonomi. Dari hasil jual ginjal, ia menerima uang sebesar 120 juta rupiah. Sebenarnya penyesalan sudah ada dari waktu 2019 juga, 2019 juga akan ingin berhenti gitu ya. Ya intinya kayak gitu sih, apa namanya, saya nggak bisa kasih pesan apa-apa ya. Intinya kalau teman-teman yang lainnya, kalau bisa, kalau ada jalan lain yang lebih baik lagi, ini kan jangan sampai kayak gini. Mas Hanim, tau gak sih kalau ada jaringan lain selain Mas Hanim? Atau di negara lain misalnya ada pernah terdengar eh? Terdengar ada.